Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Tabalong, H. Syarifah Siva mengunjungi peserta pelatihan pembuat batik kastabalong dan sasirangan yang berlokasi di rumah produksi sasirangan Komplek Citra Persada Indah Mabuun. Pada kunjungan tersebut, H. Syarifah Siva melihat langsung peserta pelatihan dalam membatik dan membuat sasirangan dengan motif yang beraneka ragam, akan tetapi masih mencerminkan tabalong. Selain memberikan motivasi kepada para peserta pelatihan, ia juga mengatakan agar setiap motif yang dibuat harus mempunyai nilai filosofis, makna atau sejarah yang menggambarkan ciri kast kabupaten tabalong, agar nantinya motif batik sasirangan kastabalong bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat tabalong. Wiliana, salah seorang peserta pada pelatihan tersebut mengungkapkan kunjungan tim penggerak PKK ini sebagai motivasi bagi mereka agar terus mengembangkan apa yang sudah mereka kerjakan. Sebagai motivasi bagi kami untuk lebih menjadi inspirasi kami untuk mengembangkan apa yang sudah kami karyakan, walaupun apa yang kami kerjakan ini masih dalam tahap pemula. Tapi melewati ini semua dan juga melewati pelatihan yang kami ikuti selama 10 hari ini, tentunya harapan kami ke depan agar kami bersama dalam satu kelompok bahkan pribadi dapat lebih berkarya, lebih baik lagi untuk menciptakan hasil-hasil produk kami yang layak bisa diterima di pangsa pasar, itu harapan kami. Yang terlebih dari itu, dari apa yang kami kerjakan, kami sangat ingin sekali mengangkat nilai-nilai filosofi daerah Warukin khususnya dan juga dengan tidak meninggalkan khas Tabalong dan juga Kalimantan Selatan. Itu yang kami mau perjuangkan. Wiliana dan teman-temannya kini tengah mencoba untuk mengembangkan motif batik kas Warukin dengan nama motif Waruk yang diambil dari sejarah terbentuknya desa Warukin. Motif ini sendiri nantinya memadukan antara batik Tabalong dan sasirangan yang dikombinasikan dengan motif Waruk tersebut. Dari Mabuun, Tim Liputan Pemkap Tabalong melaporkan.